Hai selamat pagi Sobat Rumah GWF panjang umur hal-hal baik panjang umur pertanian kali ini kita akan panen bibit rumput Guatemala cuman sedikit ini cuman tambahan yaitu sekitar 70 setek atau 70 batang dan kita akan melihat dari 70 setek ini biasanya rumputnya itu sangat banyak sekali mungkin di video kali ini kita akan melihat cara pengambilan bibit atau pengambilan rumputnya dan tentunya kita akan lihat lebih dekat ini yang bisa dilihat ini Pak Bos Nah kalau misalkan ini kan untuk pengambilan sebelumnya pengambilan sebelumnya itu kita pengemangkasannya dari atas nah pemangkasan dari atas nanti dia si tunasnya muncul ya seperti ini dari atas ini makanya untuk pengambilan bibit Guatemala setidaknya kita harus pangkasnya kasih jarak 10-20 cm itu Insyaallah lebih bagus untuk tekstur daun sangat lebar sekali daunnya seperti ini ini udah termasuk tua ya karena memang diutuskan untuk pembibitan kalau yang muda dia cukup lembut nah ini bagian atasnya ya agak pucuk dia teksturnya lembut Pak Bos Gotemala ini pembibitannya cukup lama makanya di harganya pun agak lama agak agak tinggi kita jualnya di 600 perbatang ya untuk pembibitan itu kita butuh waktu sampai lima bulanan loh bukan waktu yang sebentar untuk tinggi bisa nyampe 2 meteran untuk tingginya semuanya mantap lah tapi kalau misalkan pengen mencoba ya bisa pesan dulu sedikit karena minimal untuk pemesanan itu 250 batang ini kan cuman 70 batang ini cuman untuk tambahan ya kalau misalkan khusus Guatemala minimal pesan itu 250 batang beratnya itu sekitar 20 kilo sekitar 20 kilo ini untuk sampel kita dilihat di sebelah sana lumayan tinggi lumayan cukup bagus untuk tumbuhan rumput Guatemala nah kita pakai jarak tanamnya itu ya paling sekitar 20 30-an lah sekitar 30 untuk jarak tanamnya untuk rumputnya kita cuman ambil sedikit tapi ini udah ada satu ikat lumayan cukup banyak kita cuman ambil segini ya sebenarnya produksinya itu lumayan cukup bagus cuman yang menjadi masalahnya karena itu lambat pertumbuhannya nah untuk pengambilan kita tidak dihabiskan semua nih padahal kan ini masih bibit tua juga ya udah masuk standar bibit tapi ya kita cuman pilih dua pilih dua untuk awal-awal memang diperlukan teknik atau cara panen seperti itu tapi kalau untuk periode selanjutnya kita babat habis tuh nggak masalah karena yang penting si akarnya supaya lebih kuat Oke sahabat rumah GWF mungkin video ini bisa bermanfaat panjang umur hal-hal baik panjang umur pertanian Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih